Konsolidasi Partenas Dem di Sumatera Utara memasuki tahap akhir. Ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi wilayah. Agenda utama Rakor Wil yang dihadiri Ketua Umum Partenas Dem Surya Paloh ini membahas finalisasi struktur, infrastruktur, dan bacalek legislatif pemilu 2019. Rakor Wil ini dihadiri para kader Partenas Dem sesumatera Utara. Ketua DPW Partenas Dem Sumut yang juga Gubernur Sumut, Tengku Eri Nuradi, mengatakan sebanyak 20 DPD sudah menuntaskan konsolidasi sampai 100 persen dan 13 lainnya mencapai 90 persen. Konsolidasi ditargetkan selesai secepatnya karena dalam 2 tahun ke depan akan ada 2 agenda besar di bidang politik yaitu Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden yang diadakan Serentak tahun 2019. Pilkada Serentak 2018 akan memilih 17 Gubernur, 115 Bupati, dan 39 Wali Kota. Untuk wilayah Sumatera Utara akan mencakup pemilihan 8 Bupati dan Wali Kota serta Gubernur. DPP Partenas Dem telah menetapkan sejumlah syarat bagi calon Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Satu hal yang pasti. Nasdaq menempatkan kriteria pencalonan siapapun yang diusulkan. Baik sebagai Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, termasuk pun yang mengikuti Pilkada di seluruh tanah kita. Goal objektif kita, kita mau menang. Bertanding untuk menang. Ada parameter Yang menjadi kebusan air Ketua Umum Daewan Pimpinan Pusat Partai sebagai sebuah konvensi yang tidak boleh dilakukan. Hasil daripada survei lembaga independen Yang dipercayai oleh partai sepenuhnya. Amat sekali menentukan. Tentang pemilu 2019, khususnya Pilpres, Surya Paloh memastikan Partai Nasdem akan mendukung Joko Widodo. Kita adalah partai pemerintah. Partai yang memberikan seluruh dukungannya secara totalitas. Agar pemerintahan ini bisa berjalan efektif dan sukses. Agar pemerintahan ini Bahkan bisa Untuk mendapatkan kesempatan kembali Khususnya Presiden Jokowi Masuk kepada pemilu Pilpres pada 2019 yang akan datang Dan kemenangan di tangan dirinya. Itu misi besar kita. Maka tugas Nasdem Di seluruh wilayah Nusantara ini Aman sangat Mempunyai tugas Yang memang diniatkan dan dikhususkan Meyakinkan seluruh kalangan di luar Nasdem Di luar Nasdem Di luar Nasdem Paling tidak untuk tetap Bersimpati Dan memiliki kepercayaan yang cukup tinggi Kepada personifikasi diri seorang Jokowi Kita berpunyai kepentingan untuk itu Kenapa? Kenapa seluruh politikal gagasan kita Baik itu gerakan perubahan dan restorasi bangsa ini Adalah secara Dengan harapan Yang dapat Didaya gunakan lebih efektif Apabila Ada kehadiran negara Ada kehadiran pemerintah Pada Pilkades Rentek tahun 2015 Partai Nasdem berada di urutan pertama Selanjutnya Pada Pilkades Rentek 2017 Berada di urutan kedua Pada Pilkades Rentek 2018 Partai Nasdem menargetkan Minimal tetap dalam kelompok Tiga besar Dari Medan Sumatera Utara Tim Liputan Metro TV Dari Medan Sumatera Utara